Mungkin kalian pernah mendengar orang berkata Berapa sih kira-kira durasi tonton yang bagus untuk kalian upload Dan pada video kali ini saya akan memberikan Atau menjelaskan berapa lama durasi tonton yang bagus dan baik itu Tengah nama saya Armand Jaya Dan saya harap video ini berguna untuk kalian Dan jangan pernah ragu untuk klik subscribe dan jangan lupa pencet belnya Oke Mari kita mulai dan membahas hal-hal yang paling penting menurut saya Mengenai durasi tonton Retensi penonton rata-rata dan watch time Keduanya dapat ditemukan di analitik Yang pertama adalah retensi penonton rata-rata Ini menunjukkan durasi rata orang menonton salah satu video kalian mas bro Atau video secara keseluruhan Ini diukur dalam menit misalnya Ada durasi tonton yang 45 menit dan 2 menit Dan yang kedua adalah waktu tonton atau watch time Ini menunjukkan total waktu tonton orang yang dihabiskan Untuk menonton keseluruhan atau semua video kamu mas bro Saya akan membahas 5 hal yang sebaiknya kamu perhatikan Atau kalian pikirkan saat melihat statistik ini Yang pertama optimalkan keduanya Memiliki retensi yang lama itu penting seperti pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan Dan ada fitur analitik lain yang mungkin anda sering dengar yaitu Persentasi penayangan rata-rata Fitur itu penting Namun tidak sepenting jumlah penayangan mentah video kalian Ini artinya Selama konten kalian masih bagus Buatlah video yang selama mungkin Ingat Jangan korbankan kualitas Demi kuantitas Namun jika anda dapat membuat konten yang durasi lebih panjang Dan tetap mempertahankan kualitas Bagus Maka teruskan Berikan video lebih awal kepada viewers kalian atau penonton kalian Dan berikan sesuatu yang mereka inginkan dan mereka harapkan Semua ini mengarah ke poin yang ketiga Yaitu pengecualian Artinya Pertimbangan genre video Karena memang ada konten yang mengharuskan durasi panjang Seperti konten video gaming Dan video tutorial yang dibuat pendek Jika anda ingin membuat video tutorial Atau gaming lalu yang terkontrol lain dari Orang-orang yang kalian kagumi di bidang anda Dan perhatikan durasi tonton Orang yang kalian gemari Mengarah ke poin yang keempat Yaitu eksperimen Atau uji coba Jika orang yang anda kagumi Membuat video berdurasi 4 menit Kalian tetap pertahankan video kalian itu 14 atau 20 menit Seperti yang saya bilang sebelumnya Dan bandingkan durasi anda Dan lihat reaksi Penonton dianalitik Jika jenis video apa yang Video apa yang disukai Atau bahkan tidak disukai oleh penonton anda Dan poin kelima adalah Selalu buat video akhir yang bagus Seperti informasi tambahan Dan sesuatu yang mengejutkan Sebagai konten tambahan Sehingga tonton kalian atau viewers kalian Menantikan video-video kalian sebelum selanjutnya Seperti contoh video saya itu Di V kemarinnya Jika kita membicarakan waktu tonton Maka kita juga harus Membicarakan yaitu Seberapa sering kita mengupload video Karena jika anda memiliki banyak video Maka peluang memperoleh waktu tonton Keseluruhan video juga akan lebih tinggi Pertanyaannya adalah Seberapa seringkah kalian mengupload video Jawaban dari pertanyaan ini beragam Dan pada video saya sebelumnya Saya juga sudah menjelaskan Seberapa sering kalian harus mengupload video Dan pada video tersebut saya menjelaskan yaitu Minimal 2 video Per minggu atau bisa 3 video dalam per minggu Dan harus ditargetkan Agar penonton kamu tidak bingung Mas Bro Semakin banyak video yang kamu buat Maka semakin besar Lalu untuk kamu untuk sukses Lakukan hal ini secara perlahan Dan teratur Dan pada akhirnya akan berhasil Hal yang paling penting Dan paling hebat Mas Bro adalah Routinitas dan istikoma Tips yang selanjutnya adalah Sisakan 20 detik untuk kalian menempat Untuk kalian menyimpan layar akhir Serta kartu di video kalian Oke saya kira isul itu saja tipsnya Semoga bermanfaat Dan nantikan video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.